Sementara itu, Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin melakukan tes urin kepada puluhan sopir di Terminal Kilometer 6 akhir pekan tadi. Dari puluhan sopir, seorang diantaranya dinyatakan positif mengonsumsi narkoba jenis sabu dan ekstasi. Satu persatu sopir angkutan umum di Terminal Kilometer 6 dites urinnya oleh petugas BNN Kota Banjarmasin. Dari 45 sopir yang dites urin, seorang diantaranya dinyatakan positif mengonsumsi narkoba jenis sabu dan ekstasi. Sopir yang urinnya dinyatakan positif zat amfetamin dan metafetamin ditindaklanjuti dengan pemeriksaan tingkat kecanduan sebelum direhabilitasi. Selain mencegah penyalahgunaan, tes urin ini juga untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas akibat sopir mengonsumsi narkoba. Sehingga para penumpang dan masyarakat yang berpergian selama masa libur akhir tahun merasa nyaman. Menyambut kegiatan masyarakat yang begitu padat aktivitasnya untuk menyambut tahun baru. Jadi kita untuk meniadakan, ya paling tidak kita mencegah dululah. Jadi sopir-sopir itu benar-benar siap pakai, artinya tidak ada penyimpangan di situ untuk pengguna. Karena kalau dia pengguna, berdampak kepada penumpang. Semua semata-mata untuk kepentingan masyarakat, supaya dia dalam bepergian, semoga aman. Para sopir mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba ini. Bahkan menurut mereka, bila perlu tes urin ini dilaksanakan rutin sebulan sekali. Kita mendukung pacar ini. Kalau bisa, sebulan sekali dikontrol. Alasannya apa, Pak? Jadi mendukung? Karena kita ikut memberantas lorakoba kan, dan lorakoba terlarang untuk kelajaran lalu lintas lebih baik. Dan lagi, apa maksudnya untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa sopir tidak terkait menghasilkan lorakoba ataupun lorakoba terlarang. Sementara pantauan, suasana turun naik penumpang di terminal ini tidak terlihat lonjakan berarti. Padahal, saat ini sudah memasuki musim libur akhir tahun. Tidak adanya lonjakan penumpang diduga akibat masyarakat banyak memilih bepergian dengan kendaraan pribadi. Selain itu, masih maraknya taksi liar yang beroperasi. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, Ainews melaporkan.